Selamat pagi saudara sekalian Hari ini adalah tanggal 1 September Dan kita masuk bulan 9 Kita tetap akan dalam morning break Membahas tentang tulisan Mandarin Yang berhubungan dengan Alkitab Hari ini akan membahas yaitu Karakter Mandarin Sun Yaitu baik San Yang San punya San Baik terbentuk dari 2 karakter Yaitu domba Kau Domba Dan mulut Di atasnya itu kan tulisan domba Kau Karakter ini ingin menunjukkan Kata baik hanya ada pada Allah Yang diwakili dengan karakter domba Dan ini juga tertulis dalam Markus Pasal 10 Pasal 10 Acap 18 Sana mengatakan jawab Yesus Mengapa kau katakan aku baik Tak seorang pun yang baik Selain Daripada Allah saja Mas Nur juga mengatakan Mas Nur 86 Acap 5 Sebab engkau ya Tuhan Baik dan suka mengampuni Dan berlimpah kasih setia Tapi semua orang yang berseru Kepadamu Roma 3 Acap 18 Semua orang terang menyeleweng Mereka semua tidak berguna Tidak ada yang berbuat baik Seorang pun tidak Hal yang sama juga diungkapkan oleh Konfusius Bapak Filsafat Dari Zina Yang mengatakan Ada 5 macan kejahatan Dan manusia Pasti melakukan salah satu Dari 5 kejahatan itu Itu Konfusius yang berkata Berapa orang mungkin berpikir Saya tidak membunuh Tidak berjina Banyak berbuat baik Dan lain-lain Bagaimana mungkin saya berdosa Persoalannya Tolok ukur Keberdosaan Tidak berdasarkan Perbuatan Dan subjektifitas Pribadi Melainkan Berdasarkan firman Tuhan Menurut firman Tuhan Semua manusia dipandang Berdosa Tanpa terkejual Perhatikan Bagaimana Paulus mengatakan Keberdosaan Manusia pada bagian ini Melalui kata-kata Dalam Roma Pasal 3 13-14 Manusia tercemar oleh dosa Mengapa bisa demikian? Karena rasa takut Kepada Allah Tidak ada pada Orang itu Amsal Pasal 1 Ayat 7 Mengatakan Hal ini pun Berlaku bagi orang Yahudi Yang sangat membanggakan diri Sebagai umat pilihan Allah Mereka merasa dirinya kebal Terhadap hukuman Karena memiliki hukum Taurat Paulus menegaskan bahwa Allah memberikan hukum Taurat Bukan untuk Membuat mereka kebal terhadap hukum Allah Melainkan untuk Memperlihatkan Betapa berdosa Dan tidak Keperdayaan mereka Tanpa balas kasih Allah Itu di dalam Ayat 19 20 Mengatakan Maka itu Manusia berdosa Karena tidak memiliki Rasa takut Akan Allah Bagaimana dengan kita? Sebagai umat Allah Perlihatkanlah Rasa takut Dan hormat Taurat Allah Sehingga hidup kita Tidak terjerumus Ke dalam dosa Melainkan hidup Kudus Memuliakannya Amin Mari kita berdoa Tuhan Kami saat ini Datang mengakui Memang Kami seorang berdosa Tidak ada seorang yang Luput Dari keberdosaan Karena itu Engkau datang Kedalam dunia Mencari kami Menyelamatkan kami Tolong Tuhan Bila kami Kerendahan hati Dan sadar Mau mengakui dosa Dan selalu Bersandar Kudus Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin